setelah 2 hari 2 malam tape yang kita buat insyaallah sudah matang ya pemirsa dan bokjar bersiap membuka tapenya karena besok mau buat suguhan lebaran dan alhamdulillah bagus banget pemirsa kempromos dan maknyus halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan bokjar tak terasa 2 hari lagi sudah berpemandang takbir untuk merayakan idul fitri dan seperti biasa bokjar kalau lebaran itu selalu membuat tape ketan hidangan wajib di keluarga bokjar yang selain saletisang tentu saja nah sekarang bokjar ingin berbagi tip gimana caranya membuat tape ketan api gagal dan pasti maknyus bokjar juga ingin membuktikan ya mitos atau fakta kalau misalnya anak gadis atau wanita yang lagi datang bulan atau haid tidak boleh membuat tape ketan karena dipercaya nanti tape ketannya akan berwarna merah itu mitos atau fakta yang jelas sekarang bokjar dibantu oleh anak sulung bokjar yaitu Mbak Yanti dan kebetulan lagi ada tamu tapi bokjar mau buktikan kalau itu cuma mitos ya tidak terbukti kalau bikin tape nya merah yuk kita bikin yuk mula-mula kita siapkan ketan kualitas bagus ya dan bokjar memakai ketan mergajah kemudian ketan ini ditampi agar kotoran atau sisa kulit sekamnya hilang kemudian beras ketannya dicuci sampai bersih ya pemirsa dicuci dan dipilas sampai 3 atau 4 kali sampai airnya benar-benar bening ya pemirsa kemudian setelah betul-betul bersih beras ketan ini direndam bokjar biasa merendam beras ketan ini setengah hari atau minimal 3 jam karena tekstur beras ketan itu lebih keras dibanding dengan beras biasa nah setelah benar-benar bersih kita tambahkan air sekali lagi kemudian dilarutkan pewarna makanan secukupnya pewarna yang digunakan harus pewarna makanannya pemirsa dan kemudian ketan ini direndam sekali lagi ya agar pewarnanya merasuk ke dalam pori-pori beras dan pewarna yang dipakai harus pewarna makanan ya pemirsa nah setelah direndam beberapa saat dan kita yakin pewarnanya sudah merasuk ke dalam beras kita tuangkan airnya kemudian kita bilas sekali lagi ya pemirsa agar sisa-sisa pewarnanya agak luntur karena bokjar tidak menyukai tapi ketan yang warnanya mencolok pengennya sih warnanya yang soft saja ya pemirsa nah kemudian beras ketannya ditiriskan seperti ini dan siap dikukus setelah air dalam penanak nasi mendidih kita masukkan beras ketannya kemudian ditutup hingga tanah ya karena bokjar mengukus beras ketannya ini terlalu banyak yaitu 4 kg karena mau buat persediaan lebaran ya maka sekali-sekali harus ditusuk-tusuk seperti ini agar matang sempurna sambil menunggu beras ketan matang kita didihkan air ya pemirsa untuk mengaruh kenapa beras ketan harus dikaru supaya tape ketannya nanti itu tidak seperti beras ya pemirsa jadi beras ketannya itu harus benar-benar matang nah ini dikaru dengan air yang mendidih sampai tanah kembali ya diamkan sebentar sampai airnya itu meresap ke dalam semua beras ketan dan kemudian asat ya kita diamkan ketan aron ini sampai airnya benar-benar asat nah ini adalah rahasia agar tape ketannya nanti walaupun tidak dikasih air itu akan keluar air dan kempromos gitu ya sambil menunggu aronnya asat kita panaskan kembali penanak nasinya setelah nasi aronnya tanah kita kukus kembali nah jadi proses mengukus tape ketan itu dua kali ya pemirsa yang pertama sewaktu masih beras dan yang kedua setelah jadi aron nah sambil menunggu ketan matang kita persiapkan alas untuk menaruh nasi ketannya ya ini bokjar gunakan daun pisang dilap dulu kenapa digunakan daun pisang agar nanti nasi ketannya itu bisa ditaruh di sini setipis mungkin ya pemirsa karena untuk meragi atau untuk proses peragian membutuhkan nasi aron atau nasi ketan ini yang sudah betul-betul dingin jadi harus di istilahnya itu dilare ya kalau orang Jawa bilang dilare setipis mungkin ini ketannya sudah matang dan cepat-cepat nasi ketannya ini ditaruh di atas daun pisang diratakan setipis mungkin agar cepat adem atau cepat dingin ya pemirsa karena bikin tape saat meragi atau saat proses peragian itu bahan yang mau dibikin tape baik itu tape ketan tape singkong ataupun tape pisang harus benar-benar sudah dingin kalau belum dingin betul jangan sekali-kali dikasih ragi tape soalnya ini apa karena nanti akan gatot atau gagal total alias tapenya nggak jadi ragi yang digunakan bokjar adalah ragi tape merek jito joyo nah karena bokjar membuat tape ketanya itu 4 kg bokjar menyiapkan 16 biji ragi tape yang digerus halus seperti ini ya bokjar menggunakan sendok saja karena proses membuat ragi tape itu harus benar-benar bersih ya pemirsa kita tidak boleh menggunakan alat-alat yang bisa terkontaminasi dengan minyak ataupun garam kita taburkan ragi tape dengan saringan seperti ini ya perlahan-lahan saja agar ragi tapenya bisa merata dengan sempurna nah kenapa harus disaring karena nanti kalau yang butiran-butiran kasar digerus kembali nah setelah dirasar cukup rata kita balik ya agar nanti yang bagian bawah bisa terkena ragi juga setelah semua dibalik diragiin lagi seperti proses semula ya pemirsa diragiin sampai benar-benar rata kemudian kita kumpulkan untuk dipindahkan ke wadah agar kita nanti bisa membungkus tape ini dengan leluasa nah sebelum dibungkus kita taburkan sedikit gula untuk pemancing rasa manisnya pemirsa dan gula ini gak usah banyak-banyak walaupun bokjar membuat tape ketan ini 4 kg tapi bokjar cuma menggunakan kira-kira 100 sampai 150 gram gula pasir mungkin sahabat bokjar ada yang bertanya-tanya ya kenapa harus dikasih gula pasir bokjar apa kalau gak dikasih gula pasir nanti tape-nya gak akan manis tentu saja bisa manis ya pemirsa karena beras maupun beras ketan itu sudah mengandung zat gula ya jadi dengan proses fermentasi nanti tape-nya akan manis dengan sendirinya tapi ini cuma untuk menambah rasa manis agar tape-nya nanti tuh manis gitu loh pemirsa sebelum kita membungkus selain meka untuk wadah yang harus kita siapkan adalah air gula ya ini tidak untuk ditaruh dalam tape-nya tapi cuma untuk mengolesi sendoknya agar tidak lengket karena ketan sendiri adalah bahan makanan yang sangat lengket ya pemirsa mengambil tape-nya ditelupin ke sini mitosnya kalau wanita atau perempuan yang lagi datang bulan atau lagi haid jangankan untuk membungkusi tape ketan ya untuk menggunting daunnya saja dilarang konon bisa membuat tape ketan yang dibikin itu nantinya berwarna merah atau ada percak-percaknya gitu ya dan ini sudah dipercaya turun temurun tapi Mbak Jar penasaran banget ini benar-benar fakta atau cuma mitos makanya ini mumpung Mbak Jar bikin tape banyak dan Mbak Fitri kecapean serta Mbak Tika kuliah online Mbak Jar enggak ada yang bantuin maka Mbak Yanti anak sulung Mbak Jar walaupun sedang ada tamu atau istilahnya lagi haid ya Mbak Jar suruh bantuin ini nanti bisa dibuktikan wanita haid boleh enggak bikin atau membantu bikin tape kalau benar-benar fakta gimana kalau misalnya kita itu pekerjaan utamanya jualan tape masak setiap datang bulan atau haid kita harus libur jualan lima sampai seminggu terus tangganannya gimana dong makanya ini mumpung Mbak Jar bikin tape banyak banget dan enggak ada yang bantuin disuruhlah Mbak Yanti bantuin walaupun lagi ada halangan sekaligus pembuktian nanti hasilnya gimana semoga tape yang dibikin Mbak Jar sama Mbak Yanti nanti hasilnya bagus sehingga bisa mementahkan mitos yang selama ini sudah dipercaya secara turun-temurun nah sekarang Mbak Jar lagi menyulut tepi tutup agar bisa terkunci ya dan ini juga salah satu tip cara praktis menutup cup baik itu untuk wadah tape ketan maupun untuk wadah jeli supaya tertutup sempurna dan enggak usah pakai plastik pembungkus lagi nah caranya yaitu dengan disulut dengan lilin begini praktiskan pemirsa jadi bisa hemat biaya ya biasanya kan nikah seperti ini kan enggak bisa kenceng ya lepas-lepas begitu dan kalau disulut dengan lilinya di bagian tepinya kemudian direkatkan seperti ini hasilnya akan kenceng kita enggak takut lagi tapenya tumpah saat cup tapenya terkulit tampak rapi kan pemirsa nah dituang begini juga enggak bakal lepas setelah itu kita bisa menyimpan tape ketan ini dalam wadah tertutup rapat pastikan wadah tempat kita menyimpan tape terhindar dari bau yang menyengat bisa itu dibungkus dalam toples atau kerdus seperti ini kita menyimpannya 2 hari 2 malam dan setelah itu tape siap dibuka bismillahirrohmanirrohim semoga hasilnya cukup memuaskan ya pemirsa alhamdulillah baunya sudah semperpel wangi banget dan hasilnya wow keren tampak airnya keluar ya pemirsa kayak kempromos gitu alhamdulillah warnanya cantik mana coba mitos yang katanya tape berwarna merah itu ini mulus warnanya hijau alhamdulillah tanpa bercak sama sekali berarti mitos ya pemirsa padahal ini bener-bener yang bumbu sih ada salah satu yang hide loh tapenya ini bener-bener lembut dan keluar banyak air warnanya juga cantik bener-bener kempromos maknyus gitu dan besok bisa untuk hidangan lebaran alhamdulillah bener-bener tape ketan yang sempurna demikian tadi resep dari mbak jar gimana caranya bikin tape ketan yang maknyus anti gagal dan gak pake ribet silahkan like share dan subscribe agar mbak jar makin semangat bikin konten-konten berikutnya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh dadah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih